Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, Selamat pagi Tuhan Roh Kudus, lanjutkan Tuhan kebaikan-kebaikanmu, akumulasikan kebaikan-kebaikanmu Tuhan, jangan berhenti sampai puncaknya kami diangkat di awan-awan. Ampuni Tuhan kalau kami menghentikan, ampuni Tuhan karena kesombongan kami, ampuni Tuhan karena kebodohan kami, ampuni Tuhan karena tipu-Mu selihat iblis, membuat kami tidak mengalami akumulasi kebaikan-Mu. Terus Tuhan kau berbicara, tenggelamkan kami dalam iman pengharapan dan kasih-Mu, urapi kami curahkan roh hikmat dan wahyumu, shalom Tuhan menguasai pikiran dan perasaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengucap syukur, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, izinkan hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang tidak pernah saya ceritakan secara lengkap. Tetapi minggu lalu pada waktu saya sampaikan firman Tuhan, saya lagi kotbah, tahu-tahu Tuhan bicara di hati saya dengan jelas, saya lagi kotbah. Tuhan berkata kamu harus ceritakan pengalaman akumulasi kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya sudah cerita saudara banyak tentang keluarga, tentang kepahitan, kerohanian, kejiwaan, kehidupan saya. Tapi saya tidak pernah menceritakan bagaimana Tuhan merubah kutuk yang sangat berat di hidup keluarga saya dan nenek moyang saya menjadi berkat yang ajaib. Khususnya dalam hal bagaimana cara Tuhan memberkati sampai saya punya rumah. Saya merenungkan sudah selama ini kenapa sampai yang terakhir pun ada seorang hamba Tuhan yang mendapatkan sesuatu yang buat saya sama sekali di luar pemikirannya. Saya pikir malah saya salah apa saya kebablasan atau kedua saya menghambat karena saya pernah ngalami seperti Abraham. Permintaan yang dari tinggi sampai kecil jadi banyak saudara di jiwa saya yang rasa saya pikir saya banyak kekeliruan. Tetapi ternyata pandangan Tuhan itu berbeda dengan kita dan ini ditulis di Alkitab saudara pada waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Tuhan itu sampai berkata bahwa jangan gelisah dan kentar hatimu aku sudah menyediakan tempat tinggal bagimu. Ternyata tempat tinggal itu penting saudara. Bahkan dulu di pengurus yang lama satu kali rumahnya dijual. Saya pernah ngomong, dia ngomong beli mobil apa rumah? Saya bilang rumah. Rumah itu penting saudara. Bagaimana Tuhan itu suka tinggal di rumah saudara atau tidak? Ini menggambarkan ya. Bahkan satu kali sudah ingat ya ada teman kita dari Bandung yang diberitahu Tuhan kondisi rumah kita di surga. Dan itu seperti paralel dengan rumah kita. Jadi betul-betul jangan sepelekan. Saya berharap Bapak Ibu kita dengar baik-baik supaya saudara mendapatkan sesuatu. Saya pikir ini penting sekali. Inilah gambaran kutuk sebelah kiri. Hidup yang sangat gersang seperti tidak ada Tuhan. Tetapi Tuhan menggambarkan berkat itu seperti rumput hijau. Nah saudara pilihan di tangan hidup kita. Apakah kita terus mau hidup dalam kutuk? Atau kita mau berubah? Bukan hanya diberkati. Tapi saya suka sekali dengan istilah jadi berkat. Kutuk berubah jadi berkat. Dan setelah itu harus ada kelanjutannya. Hidup yang jadi berkat. Dalam Roma 10 ayat 8 dikatakan tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara ternyata Paulus ini rasul yang luar biasa. Dia waktu yang ada tidak mau cuman sekedar kutbah. Nah ini makanya saya bilang saudara. Kutbah itu gampang buat orang yang sudah sering kutbah. Tapi menyampaikan firman itu tidak mudah saudara. Seperti saya hari ini saya pengen nyampaikan yang lain. Tapi kemarin minggu lalu lagi saya kutbah saudara. Dulu waktu saya di Jogja saya lagi kutbah. Tau-tau Tuhan bilang jual emasmu hari ini. Itu jadi elkran. Waktu saya kutbah di tempat dokter lo di Kudus lagi kutbah. Lagi kutbah saudara Tuhan bilang hari ini kamu beli jenang apa-apa di Kudus banyak dan kasih ke semua pendeta di Tegang. Lagi kutbah saudara. Saya lagi kutbah minggu lalu. Tuhan bilang kamu ceritakan nanti minggu depan tentang bagaimana aku membuat perjanjian itu kenyataan di rumahmu dari awal sampai yang terakhir. Aku pakai hambamu, hambaku menceritakan kondisinya. Saya bilang saya sampai nangis sudah di hati Tuhan luar biasa. Nah ini penting sekali saudara. Paulus tidak mau sekedar kotbah saudara. Yang dia sampaikan adalah firman iman. Paulus tidak mau sekedar ngomong. Yang dia katakan adalah roh iman. Nah ciri hidup saudara. Kalau saudara ingin hidup saudara kutuk berbahaya di berkat. Seharusnya punya dua hal itu. Kita harus punya roh iman. Yaitu berkata-kata sesuai dengan firman. Yang kedua kita harus punya firman iman. Dan firman itu siap dilontarkan dari mulut saudara. Itu yang akan merubah kutuk jadi berkat. Buktinya dimana saudara? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Tuhan itu bukan sekedar omongan. Sekedar ucapan. Tapi firman itu Allah sendiri. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh apa Bapak Ibu? Firman. Itu sebabnya kekristenan tidak dilihat. Oh saya 40 tahun jadi kristen. Oh saya 80 tahun jadi kristen. Saya merenungkan Tuhan kenapa engkau suruh saya sampaikan. Karena saya dari non-kristen. Dari keluarga penyembah berhala. Dari keluarga yang menyakitkan hati Tuhan. Sampai hari ini. Ada akumulasi kebaikan Tuhan. Yang terus ditambahkan. Dan puncaknya pengangkatan. Jadi Berapa tahun saudara Selama saudara jadi orang kristen. Apakah saudara sudah 10 tahun jadi kristen? Yang paling menyedihkan kalau dari kecil. Kita tidak punya progres Yang semakin baik. Hidup yang jadi berkat Seperti yang Tuhan mau. Yang paling membahayakan adalah Sampai Tuhan berkata Aku tidak mengenal engkau. Saudara itu di Lima garis bodoh Tuhan ngomong begitu. Itu atmosfernya persis Seperti yang Tuhan berkata. Aku mengusir setan Dan membunuh buat Tuhan berkata aku tidak mengenal engkau. Ini paling bahaya Makanya kita renungkan saudara Sudah sekian lama kita jadi enak Tuhan Sudah sekian Banyak Berapa banyak saudara Kebaikan-kebaikan Tuhan Jangan saudara berpikir Oh saya ini hidup berkenan Saya malah kebalik saudara Berkali-kali Pada waktu saya kemarin lihat foto Saya memfoto rumah saya Saya bilang saya tidak pernah mikir Orang kalau tanya Kenapa kok Apa tangganya Banyak Karena saya tidak pernah mikir Tidak pernah sedikitpun mikir Akan memperbaiki rumah yang di depan Karena rumah di belakang itu Traumanya Besar Pada waktu Saya dikasih tanah di belakang Dan saya mau bangun Pak Yusak tuh Tahu-tahu ngomong saudara Dia kata manggung Dia bilang Pet Oh jadi tol mobilmu Dia bisa tahu sudah Tahu-tahu dia ngomong saudara Jangan di jual Waktu itu saya ingat Saya punya pesio Merah Saya kaget Sama Bu Linda aja Saya belum cerita Saya bilang Loh om Aku mau jual mobil ini Aku mau bangun rumah Aku mau Paling tidak fondasi dulu Nanti kalau Tuhan memberkati Aku beli mobil lagi Dia bilang Itu pikiran Tuhan berkata Jangan dijual Tuhan punya cara Untuk Membangun rumahmu Bayangin Berkali-kali Yang beliau Sampaikan itu Sama sekali Tidak masuk akal Saya jawab Yora logis lah Jual dulu Baru saya fondasi Saya diberkati Saya beli mobil lagi Saudara Cara Tuhan itu Berbeda makan Dari itu Kita mesti lihat Pertumbuhan rohani kita Sampai dimana Hidup dengan iman Atau hidup dengan pikiran Hidup dengan roh iman Hidup dengan firman iman Atau hidup dengan kekuatan sendiri Kenapa Bapak Ibu Kalau saya naik mobil Pulang dari Arah Tegal Saya berkali-kali Lebih suka lewat Waleri Walaupun Kadang-kadang Jalan yang Gak enak Saya memikirkan Istri saya juga yang Gak menikmati Jalan yang Perlekak Karena saya punya Sebuah pengalaman Di tempat itulah Tuhan merubah Pengertian iman Di hidup saya Itu sebabnya Bapak Ibu Perhatikan baik-baik Selama ini Engkau menimbun apa Menimbun roh iman Firman iman Atau menimbun Kepahitan Kemarahan Perkataan negatif Ngomongin orang Kalau orang yang lebih Dipandang Tuhan Seperti si Mei Tuhan lihat Daud lebih benar Kena Sudara Makanya hidup Sudara akan bertahun-tahun Tidak mengalami progres Akumulasi kebaikan Tuhan Ini mengerikan Sekali Ya Dan Sudara tidak Menjamin Pengangkatan Kenapa Karena ini harusnya naik Iman terus naik Tuhan datang Apakah dia mendapati iman Jadi iman kita ini lagi diajar naik Mujijat itu membuat kita Lagi diajak naik Sampai kita limit minimal Ketemu pertemuan Antara Tuhan dengan manusia Tidak menjamin Sudara Kristen Diangkat diangkat Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam dan Tuhan Allahmu Telah mengubah kutuk Menjadi berkat bagimu Karena Tuhan Allahmu Mengasihimu Sudara Salah satu Bentuk cinta Tuhan Adalah Merubah kutuk Jadi berkat Tetapi Kalau Sudara Suka menyukai kutuk Suka omongan kutuk Sudara Sesungguhnya Kita sedang melawan Tuhan Tanpa kita sadari Kita sedang melawan Tuhan Kita sedang memberotak kepada Tuhan Kita sedang menantang Tuhan Seolah-olah aku pilih kutuk Dan aku tidak mau berkat Bileam ini tukang kutuk Sudara Ada banyak orang Kristen Seperti Bileam Yang lebih suka mengutuk Orang berang Oh orang-orang gini Sudara ikut ngutukin Ada orang cerita Iya sudah ikut ngutukin Habis hidup Sudara Padahal waktu berjalan dengan cepat Sudara Ya buat saya bukan Bukan bagaimana Oh saya dapat duit Rumah saya 5 triliun Bukan itunya Sudara Bagaimana cara Tuhan Makanya kadang-kadang Kalau saya lihat Sudara Ada orang yang ngalang satu Saya bilang jangan Jangan Apa ya Saya lihat tanda-tanda Bagaimana Tuhan itu punya Rencana besar Destiny buat orang itu Jangan anggap enteng Ya Keributan rumah tangga Jangan anggap enteng Itu sudah sedang melawan Kodrat Karena suami istri anak Itu gambaran Bapak Putra Rauh Kudus Kesombongan kita akan menghancurkan kita Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah Sudara harus sadar ini Gak ada orang yang hebat Sudara Gak ada orang Semua Selalu Sudara Kalau ada orang cerita Eh orang itu gini-gini Selalu kita gak sadar Oh iya iya Itu wajar Sudara Makanya ada istilah Burung itu bisa diatas Sudara Tapi jangan izinkan dia Apa E-e di kepala Sudara Jangan dilanjutkan Kalau sudah perhatikan ya Nanti kalau Tuhan gendaki minggu depan Berkat itu bisa dipindah Baca Alkitab Orang yang dikasih satu talenta Dia menyepelekan Dia tidak mana Dipindah Ke orang yang lebih diberkati Makanya saya lihat Ada beberapa orang punya destiny Keberkati Tapi kalau Sudara Menyepelekan Dipindah Kepada orang lain Makanya jangan ada satu pun Oh aku dibutuhkan Pemain musik Aku dibutuhkan Pendoa Aku melihat Hati-hati Bapak Ibu Engkau tidak mau Tuhan akan pindahkan Ke orang lain Ia adalah sesuatu yang Buas Yang tidak terkuasai Dan penuh racun Yang Apa Bapak Ibu Mematikan Omongan kita itu seringkali jadi racun Menyakiti suami Menyakiti istri Menyakiti anak Menyakiti orang tua Menyakiti Sudara Yang keluar apa Sudara Firman iman Atau kutuk Dengan lidah kita Memuji Tuhan Bapak kita Dengan lidah kita Mengutuk manusia Yang diciptakan Menurut rupa Allah Saya itu diberkati Sudara Waktu di Banyuwangi Sudara dia ngomong apa Dia ngomong Kenapa saya Sangat terbeban ODGC Aku sedih Pada waktu orang berkata Gila Itu sebetulnya Sedang menunjuk Tuhan Loh kok bisa Saya bilang itu Loh manusia kan Diciptakan serupa Dengan gambar Tuhan Katanya Nah pada waktu orang itu Berkata orang itu Gila berarti orang itu Sedang ngomongin Tuhan Jelekin Tuhan Saya kaget Pengetian ini luar biasa Sampai dia bangun rumah Dia menerima orang-orang Gila itu Dia layani Saya bilang Wih luar biasa Nah berapa banyak Bapak Ibu Ucapan kita Mengutuki Banyak orang Sama kita sedang Mengutuki Tuhan Tanpa kita sadari Membicarakan Kejelekan Kejelekan orang Dan sekali lagi Tuhan lihat Yang Engkau bicarakan Dia lebih benar Atau lebih baik Atau lebih buruk Orang rapotnya Sudah jangan bisa Lihat cuma satu sisi Daud Jatuh dalam perjinahan Tapi rapot yang lain A plus A plus A plus A plus Sampai ini Tuhan lupakan Hati-hati Sungguh Makanya saya Ingat sekali dulu Ada seorang hamba Tuhan Dari Bali Terkenal Istrinya Suka ngomel Dia sayang Tapi dia Hardik Dia berstop Sampai nangis Istrinya Aku tidak mau Hidup kita Dalam kutub Selama sudah tidak tegas Kutub akan Bukan cuma membayangi Dia tinggal bersama hidupmu Tinggal di rumahmu Tanpa kau sadari Bukan Tuhan Yang sedang betah Harusnya Tuhan berkata Ini rumah kesukaanku Bukan Oh rumah yang bagus Tidak Bapak Ibu Rumahnya Lazarus Maria dan Marta Bukan rumah Gedong Tapi Tuhan suka Sering tinggal di rumah itu Dari mulut yang satu Keluar berkat Dan kutuk hal itu Saudaraku Tidak boleh Demikian terjadi Pertama tidak boleh Mari sudah lihat Progresnya Tuhan Tuhan itu Kalau membimbing itu Pelan-pelan Saudara Tapi mau gak Kalau gak mau Ya gak ditingkatin Adakah sumber Memasakan air tawar Air pahit Dari mata air yang sama Saudara-saudaraku Adakah pohon ara Dapat mengasakan Buah asaitun Adakah pohon anggur Dapat mengasakan Buah ara Demikian juga Mata air asin Tidak dapat mengasakan Tidak dapat mengeluarkan Air tawar Pilihan salah satu Coba Saudara-saudara Kalau senang Betul-betul Deklarasi Suka ya Menjiwai Menikmati Setiap kata-kata Orang hafal Belum tentu Saudara suka Oh Karena Kewajiban Karena firman Tapi menjiwai Menikmati Itu sulit Begitu kita tertipu Ngomongin orang Aduh gak enak Saudara-saudara Renungin Cek saja Maka sebaliknya Kalau sudah terbiasa Ngomongin orang Terbiasa Ngamuk Terbiasa marah Terbiasa ngomel Terbiasa ngedumel Sudah gak bisa menikmati Deklarasi Siapakah deklarasi Deklarator terhebat Daud Masmur itu Firman yang dinyanyikan Makanya jangan ngomong Oh Daud Aku lebih baik hidupnya Dari Daud Belum tentu Saudara hidupnya Lebih baik dari Daud Tuhan sudah pernah ngomong Aku menemukan seorang Daud Yang tidak pernah Bayangin loh Tidak pernah Melukai hati Tuhan Seolah-olah begitu Ya saya gak bisa tepat Ya gak bisa persis Hati-hati Hidup ini riskan banget Tidak dapat Itu sebabnya Daud berkata Daud berkata Awasilah mulutku Ya Tuhan Berjagalah pada Pintu Bibirku Dia tiap hari Dia tiap hari membuat Masmur Firmanya dia nyanyikan Itu lebih dari Deklarasi Dia lantunkan Dengan nada-nada Dengan keindahan Makanya saya bilang Orang kalau bisa main musik Itu luar biasa Makanya pemain musik itu Serangannya berat Kalau dia tidak seperti Daud Dia akan Hancur Sombong Hancur Salah satu yang membuat Orang tidak bisa Mengalami Akumulasi kebaikan Tuhan Karena seringkali Senanya hidup Di masa lalu Oh aku kan Paling susah Aku kan dulu Orang gak orang Saya kan susah Dulu kan Papa saya Ninggalin saya Saudara saya Kalau cerita Papa saya Ninggalin saya Bukan saya terus Mengasihani diri Saya bersyukur Untuk semua Yang Tuhan Jangan terjadi Tapi kasih Oh kamu sih Gak berat Kayak saya Saya berat Dulu gini Saudara lebih suka Mengatakan Saya berat Saya berat Saya susah Banyak orang Yang menyukai Di masa lalu Tidak pernah Move on Selalu menceritakan Oh aku lebih susah Dari kamu Kamu mending Oh saya lebih susah Firmannya Janganlah ingat-ingat Hal-hal yang dahulu Janganlah perhatikan Hal-hal yang Dari zaman Berbakala Saya dulu Keluarga penyebab Berhala Orang tua Saya berantakan Tapi saya Bergerak maju Saya mengizinkan Kebaikan Kebaikan Tuhan Di akumulasi Di hidup saya Saya dulu Saya dulu pernah Tegur Saudara Banyak orang Kelihatan Kalau cerita Oh iya Kalau saya Saya kan di rumah Saya di desa Saya kalau rumahnya Gini-gini Terus hidup Di masa lalu Maka dari dulu Tidak pernah berubah Hidupnya seperti ini Terus Muaranya diri sendiri Bukan muaranya Orang lain Saudara lihat ya Sungai itu ada muara Muaranya ke laut Semua harus ke Tuhan Begitu bermuara Ke diri sendiri Selalu gitu Oh kamu sih mending Saya lebih susah Oh gini Oh iya Saya lebih berat Oh saya kebutuhannya Lebih banyak Makanya saya gak pernah Bisa nolong orang Saya kebutuhannya Banyak Lihat Ayo kita baca Kita baca Supaya ini Menjadi remat Dua tiga Firmannya Janganlah ingat-ingat Hal yang dahulu Janganlah perhatikan Hal-hal Dari zaman purbakala Lihat Aku hendak Membuat sesuatu Yang baru Yang sekarang Sudah tumbuh Belumkah kamu Mengetahuinya Ya Aku hendak Membuat jalan Di padang gurun Dan sungai Di padang Ini rencana Tuhan Saudara Aku hendak Membuat jalan Di padang gurun Sesuatu yang gak mungkin Sungai-sungai Di padang belantara Itu hal yang Mustahil Tapi saudara Lebih suka Hidup di masa lalu Oh suami Oh suami Saya menyakitkan Saya Oh orang tua Saya menyakitkan Saya Dulu saya Ditinggal Oh dulu Oh saya anak Dari bukan istri Yang sah Saudara Lebih suka Menceritakan Masa lalu Aku ini dulu Paling susah Oh gini Orang gak perhatikan Saya Saya lagi butuh duit Gak ada orang Yang tolong saya Waktu saya begini Gak ada orang Jemaat yang menolong saya Saudara Lebih cerita Terus Itu Itu air kutuk Sumber kutuk Bahkan Tuhan berkata Kau harus menyangkal diri Menyangkal diri itu apa sih? Yang jelek Katakan Baik Pernah baca gak di kitab YOL? Yang lemah berkata Aku kuat Ada lagunya loh Yang miskin berkata Enggak kok Aku miskin kok Ya jadilah Kata Tuhan Aku datang Untuk menolong hidupmu Enggak Aku miskin kok Oh banyak jemaat Tidak tolong saya Waktu saya susah Terus ucapkan Terus Kata setan Ayo Kipasi terus Ada orang Yang rumahnya besar Tapi miskin hidupnya Ada orang Yang kaya Tapi miskin hidupnya Karena surat Tidak pernah jadi berkat Buat banyak orang Aku memanggil Langit dan bumi Menjadi saksi Terhadap kamu Pada hari ini Kepadamu Ku berhadapkan Kehidupan Atau dan kematian Berkat dan kutuk Tuhan sampai ngomong Pilihlah Apa Bapak Ibu Kehidupan Sekali lagi Bukan berapa banyak Saya sudah punya Saya mengingatkan Hiduplah Jadi berkat Amin Ku perhadapkan Makanya hari ini Sudara Pilihan di tangan kita Kita mau yang mana Tuhan pengen keluarga besar Kita diberkati Yang sepakat katakan Ini sudara Kehidupan Jadi pilihan di tangan kita Tuhan bilang Sondokan silahkan Apa yang kau mau Makanya sudara Hiduplah di jaman sekarang Hiduplah di sekarang Yang lalu Makanya kalau ada Pertengkaran keluarga Selalu yang ceritakan Yang dulu Oh dulu kamu yang begitu Dulu begini Sudara itu gak merubah Itu merusak Rencana Allah Dalam hidup kita Saya mau ceritakan Sudara Supaya ini lebih Detail Ini adalah tahun 73 Ada yang beli Sudara Mama saya Dia jual es Buah Dan gado-gado Ini rumah Kami Sudara Ya Dulu Tadi Ada surat saya bilang Ini yang membangun Papi saya Sudara Yang memperbaiki Dengan kayu Kayu mahal Dulunya jelek sekali Itu papi saya Tapi ini sewa Bapak Ibu Sudara bisa panggil ya Suasana kegelapan Suasana Yang tidak baik Ini dari tahun 19 Dua berapa lah 1920 lah Itu engkong saya Sudara Sewa rumah ini Sudara Tidak ada satu pun tembok Semua pakai gedek Jadi saya mau cerita ini Supaya Bapak Ibu Sudara jauh lebih baik Dari saya Ini bukan rumah saya Bapak Ibu Engkong Kakek saya Sewa Dari 90 tahun Yang lalu Jadi kami Tidak punya apa-apa Sudara bisa lihat Ini tetangga Ini dulu rumah Menjadi satu Sudara Ini ada pintu Dulu rumah menjadi satu Semua Dipisah-pisah Semua sudah dibeli Tetangga saya Sebelah rumahnya Sudah pakai tembok Mereka sudah beli Tetangga Ini Tetangga-tetangga sini Kanan-kiri Yang punya satu orang Semua dibeli Hanya rumah saya yang belum 90 tahun Yang lalu Kira-kira Kenapa Bapak Ibu Keluar Satu demi satu Mereka tidak tahan Itu rumah kutuk Rumah Kehancuran Dan terakhir Ayah dan Ibu saya Bercerai Di rumah ini Kapan berubah Enam tahun kemudian Saya percaya Yesus Pada waktu saya Di Jakarta Saya tidak pernah Ketegal Saya cuma Bolak-balik Jakarta-Bandung Jakarta-Bandung Akhirnya saya Pindah ke Bandung 79 saya terima Yesus 80 saya penuruh Kudus Dan tahun 80 Tuhan mulai Menawarkan Maukah Engkau Kebaikanku Ditambah Kepadamu Diakumulasikan Kepadamu Engkau sudah Percaya Kepadaku Aku ingin Memberkati kamu Caranya Ampuni Ayahmu Saya bilang Tuhan aku gak bisa Tuhan bilang Aku tahu Kamu gak bisa Aku tahu Kamu gak mampu Aku tanya Mau atau tidak Kalau mau Aku akan memberikan Kemampuan Sudara apa Pertama dari mana Dari mulut Hati saya Sudah tutup Tapi hebat Tuhan bisa pakai Mulut saya Tuhan ngomong saja Aku ngampuni papi Aku ngampuni papi Saya bilang Aku gak bisa Nikmati Tuhan Aku gak Suka Aku gak Cocok Dengan hatiku Dia bilang Ngomong saja Ngomong saja Sampai Satu kali Sudah Itu Mengalir Dari mulut Menghancurkan Hati saya Sesuatu Yang air Dari surga Sampai Saya nangis Saya langsung Ingat Kebaikan Kebaikan Papi saya 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 mau ikut Persekutuan Di Bandung Dan saya ingat Mami saya Adik-adik saya Belum di dalam Tuhan Dari Bandung Ke Tegal Tiap minggu Saya datang Ke rumah ini Bapak Ibu Di dalam Kami buat Persekutuan Yang datang Mami saya Kedua adik saya Teman Adik-adik saya Di dalam ini Bapak Ibu Delapan orang Tujuh orang Tiap minggu Saya datang Di Bandung Saya ingat Bisnya Sari Bukit Mulia Itu berkali-kali Mogok Perjalanan Panjang Jauh Delapan jam Dari Bandung Ke Tegal Saya ketemukan Bis yang lebih baik Namanya Bis Baik Sampai supirnya Kenal saya Saya kenal namanya Pak Duye Pak Sapa Saya ingat sekali Kalau saya datang Ke Ke mana Ke Garasinya Dia mesti kasih tempat Buat saya Nih kamu suka tempat ini ya Nih Tempat ini aku sediain Sudara Polak-balik Bertahun-tahun Saya melayani Sudara apa yang terjadi Makanya seringkali Tuhan Berkati dulu dong Rumahnya dirubah dulu dong Malah aku mau jadi Pelayan Tuhan Sudara Tuhan itu gak kayak gitu Selalu dilihat Kesetiaannya Ketekunannya Ada nilai Itu semua kekuatan Tuhan Saya bilang Tuhan Aku beri kemampuan Aku pengen Mami saya selamat Aku pengen Tuhan Adik-adikku Percaya Tuhan Aku rindu Saya doa Kalau rindu Ya kamu pulang Bayar harga Jadi Saya gak bisa libur Sudara Gak ada waktu libur Saya layani Keluarga saya terus Tiap hari Tiap seminggu sekali Saya datang Bayangin Bapak Ibu Rumahnya sejelek ini Tidak ada sesatupun tembok Makanya sudah bilang Oh saya susah Saya lebih susah Sudara Saya gak punya rumah Ini sewa Engkong saya Nah setelah sekian lama Saya melayani Bapak Ibu Next Tuhan menggerakkan Satu orang namanya Benyamin Saya berharap Benyamin dari Makassar Dengerin saya Dia disuruh Dia bilang Kok Petrus Boleh gak Gedek-gedeknya saya ganti Pakai Triplek Supaya buat persekutuan Lebih nyaman Dulunya bawahnya Ini bawahnya jelek Bapak Ibu Hitam-hitam semua Enggak jelas Semua di tempat itu Di plaster Sama Benyamin Atasnya dirubah Ini depannya tetap Sudara Lihat tuh Ini langsung pinggir jalan Ini kamar saya Paling pinggir Ini kamar saya Paling pinggir Ini kamar Mami saya Nah kamar Mami saya ini Yang knockdown Akhirnya Sudara Kalau ada KKR Dilepas Kalau ada Selesai KKR Ditutup Semua pakai triplek Tidak ada Tembok Masih Sewa Sudara Tapi ajaib Ini bukan KKR Sudara Tapi Tuhan Gerakan ini Teman-teman dari Cerbon datang Sudara Waktu itu Terkenal sekali Persekutuan doa Di Jawa Tengah Cuman satu Di rumah saya Orang tahu Petrus Tegal Tidak kenal Petrus Hadi Sudara Ada banyak orang Dia pengen Ngapain gini dong Pengen diberkat Tidak Sudara Ini akumulasi Tuhan Saya meresponi Maka akumulasinya Kebaikannya ditambah Ini Tante Herlin Yang saya pernah cerita Bapak Ibu Anaknya namanya Thomas Teman SMP Teman SD Jadi supir Truck Dari Tegal Ke Solo Terus dari Solo Ke Jakarta Bawa babi Saya kalau pelayanan Saya telepon Saya datang Bukan teman-teman dulu Kapan jadwal Thomas Ke Solo Saya ikut Naik truck Sudara Saya gak punya uang Untuk naik bus Tidak ada duit Saya sudah full time Bapak Ibu Uang saya Lama-lama habis Saya tidak pernah Kejar apapun Saya tidak pernah Pinjam uang Apapun Ini saya lakukan Terus Sudara Dengan tekun Setia Sampai akhirnya Dari cerbon Berita itu sampai ke Jatibaran Sudara Akumulasi kebaikan Tuhan ditambah Akumulasi Itu sebabnya Semua tergantung Sudara Tergantung kita Saya meresponi Saya melakukan Dengan kekuatan Tuhan Bukan kekuatan Saya Sudara Ini masih sewa Sudara Tetap masih sewa Satu kali pada waktu KKR terlalu penuh Dan rumah saya Dilempar batu Waktu itulah Teman-teman Dari Jatibara Akhirnya mereka Pada waktu Bawa TV Dia tanya Loh Dia tanya soal rumah Saya bilang Rumah saya Sewa dari Jaman Kong Sudahlah Apa yang Tuhan buat Sebelum saya Membeli rumah Saya bayar Cicil dulu Utang Mami saya Saya cicil Saya datang Padahal orang itu Orang yang menyakitkan Omongannya Saya berkata Wah ini Apa namanya Jual Gado-gado Gini-gini Tapi utang sama saya Tidak bayar-bayar Sudah kita tidak punya duit Mami saya bayar Jual gado-gado itu Duit hanya bisa untuk Untuk menghidupi Makanya saya Bantu kerja Saya jual penggaris Saya jual petasan Kalau lebaran Karena tidak mencukupi Tapi saya pilih datang Ke tante itu Saya bilang Tante saya mau bayar Utang mami saya Dia pertama Oh lupa Padahal dia terus ngomong Disebut mami saya Bayar utang Enggak bayar Bayar utang Enggak bayar Saya pilih datang Dia berhak Dia tidak salah Mami saya yang salah Sudah keajaiban terjadi Pada waktu saya Cicil kesekian kali Dari mulutnya berkata Stop Petrus Dia menemukan saya Stop jin Tante anggap lunas Utang mami Sudah dari situlah Persekutuan itu mulai Tambah berkembang Ada spirit yang tidak Menuduh saya Ada spirit yang membuat Saya semakin Lega Dan saya izinkan Akumulasi kebaikan Tuhan mengalir Teman-teman dari Jogja Datang Saya kalau kotba Dari zaman dulu Sudah senang pakai Papan tulis Saya kotba soal Elia Ini ada anak buah saya Sudah ada Orang ini Namanya Lukas Saya harap juga dengar Dia sekarang jadi pengusaha Berhasil di Jakarta Ini orang-orang Yang beberapa orang Yang saya muridkan Ini namanya Anton Sekarang jadi GBI Pendeta GBI Di Kerawang Gede-gerjanya gede Ini namanya Hosea Dia jadi pengusaha Ini namanya Israel Sempat hilang Sekarang sudah Kembali dalam Tuhan Ini namanya Immanuel Sekarang jadi pendeta Di pemanukan Ini sudah meninggal Ini namanya Alyong Ada di Tegal Ini banyak benyamin Yang dipakai Tuhan Menolong 50 ribu Uang kepada saya Saya mau bayar Anak adik saya sekolah Dua bulan 15 ribu Tuhan pakai benyamin Kasih 50 ribu Dan benyamin Yang dipakai Tuhan Membongkar rumah saya Ini teman-teman Dari Cerbon tadi Sudara Kami dulu Gak punya apa-apa Cuman punya Satu Gitar Apa namanya ini Ketipung Dan kicik-kicik Namanya itu Tamburin Gak ada lain Bapak Ibu Tapi persekutuan Tegal Suaranya Kemana-mana Sudara Hanya saya mulai Diundang Kesana Kemari Kok bisa sih Ada persekutuan Kok bisa sih Hidupmu berubah Sudara Semua ada progres Dulu Israel Dan ada satu Namanya Titus Ya Saya berat Titus juga denger Dia Tidak mau di foto Karena dia Malu sekali Jerawatnya Gede-gede Banyak Dia tinggal Di rumah saya Dan ada satu Tante Seumur Mami saya Lebih muda Dia tinggal Di rumah Sudara Setiap saya Pelayanan pulang Penginjilan Mereka seneng Kita makan Bareng Di warung Namanya Yuam Sampai sekarang Ada Dekat rumah saya Mereka Kalau kita ada grup Sudara Cerita Yuam Ayo kapan Kita ke Yuam Warung Sudara Saya jadi berkat Untuk Mementor mereka Sekarang jadi orang-orang Yang ajaib Saya bilang Ayo kapan Kumpul di temanggu Kamu ceritakan Bagaimana Akumulasi Tuhan Ditambahkan Kepada setiap orang Yang sepakat Percaya Katakan Sudara Inilah rumah saya Semua Kayunya sama Tapi saya chat Ya Saya dulu Sering Waktu mami saya Jualan Saya Jemurin Kayu bakar Disini Sebelum saya Berangkat sekolah Ini mami saya Ini Dari Bukit Tinggi Sering Dolan ke Tegal Ini tetangga Ini cucunya Tetangga Ini mobilnya Pak Pandu Pak Pandu Pasti nonton ini Atau dibagi Ini dulu Sering apel Sama lis Adik saya Sudara Pakai mobil ini Mobil ini juga Yang kita pakai Pelayanan ke Sumatra Ya Nyetir dari Tegal Ke Sumatra Itu jauhnya Bukan main Jalannya dulu Jelek sekali Lobang-lobang Tapi dengan anugerah Tuhan kami sampai Sudara rumah saya Menjadi rumah berkat Cici mamah saya Yang paling kaya Ini kaya banget Ini anaknya Di Jakarta Ini juara Bowling Se-Indonesia Waktu nomor satu Ya Mereka Datang mereka Terkejut Mereka kaget Dan mereka pilih Retreatnya Di rumah saya Ini Yang diberbes Ini suaminya Ini anaknya Ini menantunya Istrinya Ini cucunya Kita kumpul Saya jadi berkat Buat banyak orang Saya harus jadi berkat Buat keluarga Rumah ini Sudah disini Saya kotbah Yang tadi saya pindah Kalau gak ada ini Semua foto-foto dirubah Saya ganti jadi Papan tulis Ini foto saya Foto adik saya Adik saya Ini foto mami saya Dia sempat dibawa Tuhan Ke Paris Ke Menara Eiffel Saya tidak pernah malu Menceritakan siapa saya Saya tidak pernah malu Menceritakan kehidupan Keluarga saya dulu Kenapa Bapak Ibu Saya sudah tinggalkan Masa lalu Saya hidup dalam Anugerah Tuhan Dan kebaikan Tuhan Yang sepakat Mengerti Katakan Ini yang menarik Bapak Ibu Dari rumah Tegal itu Saya sudah Bolak-balik Sudara Tegal Temanggung Tegal Temanggung Tau-tau Ada orang yang Dari jati barang itu Waktu dia lihat rumah saya Dilempari batu Dia datang Dia bawa TV Dia tanya soal rumah Saya bilang Oh kok Namanya kok hari nilam Saya berharap Juga dengerin Saya bilang Ini rumah kontrak Eh sewa Daringkong Yang punya dimana Di Jakarta Coba kopetrus Tanyain Alamatnya dimana Datangin Siapa tau Mau dijual Saya bilang Saya gak punya duit kok Nanti Aku bantu Kalau tidak mahal Nanti aku bantu Kopetrus cicil Sampai kapanpun Saya langsung Berangkat ke Jakarta Cerita singkat Ketemu Dan deal Sudah rumah itu dijual 9 juta rupiah Rumah ini sudah Jalannya udah gede Dulu jalannya kecil Orang Jakarta Gak pernah pulang Gak pernah tau Dia sudah seneng Semua tetangga Sudah dibeli Hanya rumah saya yang belum Deal dengan sangat murah Sampai Pak Hari nilam Dia berang Dia dari jati barang Dari Cerbon Jati barang Patrol Terus ke Jakarta Dia bilang Kopetrus Aku ke Jakarta sekarang Aku bawa duit cash Dan cerita singkat Kami ke Notaris Dan dibayar Sudah Sudah yang luar biasa Pada waktu saya Diberkati Saya dikasih mobil Honda Accord 1984 Itu harganya 9 juta 750 Sudah Saya jual mobil itu Saya bayar Utangnya Jadi saya lebih enak Naik mobil Tapi setelah Saya ngerti Prinsip ini Saya jual Saya bayar Sudah lama kesah Rumah ini Menjadi milik saya Dan saya Pelayanan bolak-balik Tegal temanggung Tegal temanggung Samanya saya pindah Di temanggung Mami saya Pertama Gak mau Dia pilih Tinggal di rumah ini Walaupun sendiri Tapi setelah Ada cucu Dia kepengen Tinggal di temanggung Dia bilang Gimana Kalau rumah ini Dijual Saya gak pernah Paksa Uang yang saya bayar Tapi rumah Tetap atas Sama mami saya Sudah Saya belajar Menghormati orang tua Semasa Dia hidup Dan apa yang terjadi Sudara Rumah ini jual Kalau tidak salah 48 juta 9 juta 48 Itu hanya beda Berapa waktu Gak lama Sudara Mungkin setahun Gak lama Ajaib sekali Dan rumah itu Saya jual Dan saya beli rumah ini Next Dulu Saya kontrak Di sebelah Berapa tahun 5 tahun 47 tahun Dan disini ada rumah Kosong Sudara Saya tanya-tanya Ini rumah siapa Oh ini rumahnya Yang punya di Bandung Saya telepon Saya tanya Sekian Saya tawar Hanya jadi Ya Murahnya luar biasa Sudara Apa yang terjadi Saya beli rumah ini Dan rumah belakang ini Keajaiban Ada orang yang kasih tanah Ke saya Persis letter L Tapi ini rumah trauma Sudara Kenapa Karena dulu Saya punya mobil Waktu Pak Yusak datang Ke rumah saya Ya Saya bilang Om Saya mau bangun rumah Di belakang Saya belum cerita Sudara Dia ngomong Dia bilang Jangan jual Mobilmu Tuhan Akan membangun Rumahmu Dengan cara Tuhan Saya bilang Gak bisa dong Waktu itu belum Perjalanan Meleri ke sini Sudara Iman saya belum Seperti itu Saya belum Belajar tentang Iman dari Pak Yusak Dia bilang Tuhan bilang Jangan jual Mobilmu Nanti Tuhan akan Membangun rumahmu Dengan cara Tuhan Saya waktu masih susah Saya bilang Gak mungkin om Saya jual Saya cerita singkat Saya jual itu Mobil Saya bangun rumah Sudara Mampet Berkat saya Saya gak punya Mobil sekian tahun Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Cerita singkat Waktu itu Ini Rumah saya dulu Ini disini Bekas Bekas Apa namanya Jadi bukan bekas Tempat garas Itu saya buat Kamar Anak saya Victor Tidur disini Sudara Sering kali Hujan Banjir Berkali-kali Ada orang Tukang hebat Tukang hebat Dari Dari mana Dari Temanggung Bisa Betulin Tetap gak bisa Cerita singkat Saya bilang Saya mau bangun Di atas ini saja Ininya gak Bapak Ibu Di atas ini Tau-tau Bunani Pas datang Dia bilang Pat Aku lihat Rumah ini Jadi besar Oh enggak Saya mau bangun Cuman Di atas garasi Enggak Aku lihat Rumah ini Gede Rumah ini Bertingkat Dan ini Upah Kesetiaanmu Saya kaget Saya langsung Jawab Aku gak merasa Setia Setelah Sekian lama Baru Setelah ketemu Berkali-kali Sama Bunani Baru disingkapkan Ternyata Saya bolak-balik Temanggung Tegal Sampai jalan Yang lobang-lobang Saya ingat Itu dianggap setia Makanya Sudara Semua itu Belajar Setia itu Gak gampang Setia ibadah Setia baca Alkitab Setia deklarasi Gak gampang Dari tahun 2019 Sebelum Saya ngajar Saya deklarasi Masmur 91 Yesa 60 Sampai hari ini Karena saya mengerti Saya menikmati Saya gak berkata Mana kejadian Mana Kapan Enggak Saya perkatakan Dengan cinta Dengan pengertian Dengan tekun Dan setia Pada waktu Saya sakit Waktu itu Saya gak bisa Karena sakitnya Luar biasa Satu dua hari Saya gak bisa Deklarasi Satu kali Seri saya berkata Ayo Ayo Kamu Deklarasi lagi Dengan Pelan-pelan Saya baca Tambah lama Tambah keras Tambah lama Tambah keras Dan saya Deklarasi terus Saudara Aku mulai Si Tuhan bertambah Saya waktu itu Punya anjing Pitbull Banyak banget Betina Semua Kalau anjing itu Kalau lagi Loops Itu berbarengan A, B, C Semua Loops Beranak Banyak banget Sampai kita beli Beli kandangan Kecil Sudah Banyak banget Ya Bapaknya namanya Kenso Wah itu Paling Yang Apa Jadi berkat Yang luar biasa Saudara Cerita singkat Saya bingung Aduh jualnya Kemana Saya masukin Salat yang terbaik Dari Betina yang terbaik Saya masukin Di anjingkita.com Masukin Ada nomernya A1 A2 A3 nya Saya gak munculin Karena saya keep Saya mau simpen Toto orangnya Ada orang dari Batam Itu A3 nya mana Oh saya gak jual pak Itu pasti Paling bagus Ya betul Itu aja Dijual ke saya Enggak pak Saya gak mau Karena saya pengen Pilih yang terbaik Setiap beranak Selalu saya ambil yang terbaik Saya pelihara Yang lain Ada yang dikasih Ada yang diambil Orang ada yang dijual Saudara pengen terjadi Orang itu Ngomong Telepon lagi Telepon lagi Sampai saya bosen Saya ngomong Tanpa mikir Udah berapa Bapak sebut aja berapa Saya ngamur 30 juta Saudara orangnya berkata Wah jangan 30 lah Ini perkenalan 25 juta saja Wih saya kaget Saudara Saya tidak pernah jual Anjing semahal itu Paling mahal 5 juta itu Paling mahal Kecil loh ya Ini bukan anjing gede Anakan Saudara Waktu itu Buluan anjing Semua laku Nah saudara inilah Kebaikan Tuhan Akumulasi Tuhan Ditambah Ini menyembuhkan Trauma saya Di belakang Dan hanya Saya perbaiki Yang di belakang Saya minta Anugerah Tuhan Saudara Akumulasi Tuhan Ditambah Dengan rumah Mami saya Waktu rumah Tegal dijual Saya bisa rumah ini Dan rumah ini Bukan yang rumah ini Rumah dulu Ini rumah Ini baru Ini baru Dulu bukan seperti ini Ini rumah kecil Bapak Ibu 120 meter Ini juga rumah kecil Maka buat saya Saudara Oh sudah Oh sudah mungkin Ah itu rumah kecil Cuman berapa juta rupiah Buat saya bukan Berapa juta rupiahnya Tapi bagaimana Cara Tuhan Mengakumulasi Kebaikannya Ada banyak orang Yang punya ratusan juta Miliat Triliun Tapi yang saya Nikmati Yang saya ceritakan adalah Bagaimana value Kebaikan Tuhan Saya tidak pernah Pinjam utang Saya tidak pernah Minta siapapun Tapi Tuhan Bekerja dengan ajaib Saudara Waktu mami saya meninggal Saudara rumah ini Berkali-kali Dipakai orang Dikontrak orang Dengan harga Di bawah Sampai satu kali Waktu mami saya meninggal Banyak tetangga Saudara Yang Ngomong Ada satu yang menarik Berapapun Penawaran tertinggi Saya tambahkan Saya ingin rumah ini Karena letaknya enak Katanya diuk Dan pinggir jalan Ini tidak Tidak terlalu mocok Kalau Bapak Ibu tahu Dua sekawan Ini tidak di dalam Ini di pinggir jalan Jadi jalan sini mungkin Kira-kira berapa 500 meter Atau tidak ada mungkin Mungkin 100 meteran Saya lupa Ini Ini Posisinya banyak orang suka Saya sudah mikir Bapak Ibu Saya mau jual Apalagi orang berkata Berapapun penawaran tertinggi Saya akan tambahkan Wah itu menarik buat saya Waktu itu Yang kontrak terakhir Lupa Saya siapa Saya ingin segera Dikosongkan Karena supaya saya bisa Bergerak Lebih jauh Menawarkan orang Dan sebagainya Saudara Satu kali siang Saya tidur Bukan malam Saya waktu Tidak enak badan Saya jarang tidur Siang Tau-tau saya diberi mimpi Tuhan berkata Aku akan membangun rumah itu Wah saya kaget Hanya suara Saudara Aku akan membangun Tapi ngomongnya aku Bukan kamu Aku yang membangun Saudara Saya melangkah Waktu itu Pernah sekian bulan Rumah itu berhenti Delapan bulan Kami tidak bisa melanjutkan Saudara Satu kali saya ada berkat Yang ajaib Tapi tidak mudah Saudara Ada pilihan Saya bisa mempercepat Itu pembangunan Tapi ada pilihan Saya harus jadi berkat Untuk yang lain Cerita singkat Saudara Saya memilih itu Dan saya tidak Membangun dengan pelan-pelan Makanya kalau ada Bongkar pasang Saya nangis Sudah malam Mau tidur Saya bilang sama istri saya Aduh sedih banget Sedih banget Saya rasanya Apa namanya Sudah duit yang Pas-pasan Saya bilang Mana mungkin Jadi pada waktu Hambat Tuhan datang Doa Saya tidak Pengen apa-apa Saudara saya bilang Terus minta direstuilah Ampuni Kesalahan-kesalahan Saya dosa Saya banyak Dulu saudara Orang bilang Ini di atas Jangan seperti ini Ini jelek Harus Model Genteng yang bagus Nanti Kayak orang Cakepnya kayak apa Kepalanya jelek Kan gak keliatan cakepnya Kepala itu penting Saudara Saya memilih Menjadi ruang doa Saya kejar Ruang doa harus jadi Ruang doa harus jadi Ini nanti Ini nanti Ruang doa dulu Dan Puji Tuhan Saya pilih Ada rooftop Ada tempat paling atas Saudara Semua bukan pilihan manusia Ternyata itu Pilihan Tuhan Sudah saya tidak menduga Pertama kali Mbak Tuhan ini Dia ngomong Cerita singkat Dia berkata Aku Ini adalah rumah kesukaan Saya kaget Sudah Rumah kecil Cuman 120 meter Rumah sederhana Rumah yang tidak berharga Buat manusia Tapi Tuhan berkata Rumah kesukaan Saya lebih suka nilai Tuhan Saya lebih suka Apa kata Tuhan Akumulasinya ditambah Dari bawah Terus naik Sampai Puncaknya Adalah pengangkatan Yang percaya Yang percaya katakan Yang percaya katakan Saya dulu bukan orang percaya Tuhan Jadi minus bukan nol Makanya saya izinkan Kebaikan Tuhan akan terus bertambah Saya tidak membatasi Tuhan Dan saya biarkan Kebaikannya Melimpah dalam hidup kita Yang percaya Katakan Sudara disinilah Yang saya tidak duga Ternyata firmanya berkata Ini rumah kesukaan Bahkan aku melihat Kecapi besar Di atas rumah ini Saya mau beritahu Sudara Tuhan kita Mengakumulasi Kebaikan demi kebaikan Yang menangkap dan percaya Katakan Sudara jangan pernah marah Dan berontak Jangan pilih kutuk Pilihlah kehidupan Saya punya teman pendeta Di Bali terkenal Satu kali istrinya ngomong Negatif ngomong Dia marah Dia hardik Dia ngomong sama saya hardik Stop Saya tidak mau dengar Keluhan Saya tidak mau dengar Kamu omongin orang Kita mau berkatakan firman Dan pendeta itu Paling suka kotba Perkataan firman Sehingga Keajaiban demi keajaiban Terus terjadi Yang percaya Katakan Oh saya belajar Sudara Ini istri yang disayangi lo Makanya Bapak Ibu Kalau kau tidak menghardik Mengizinkan terus yang negatif Masuk dan kau tertarik Kau terpancing Kau ngomong Kematian yang sudah alami Racun yang sudah dapatkan Saya mau ajak Buang racun-racun Dari hidup kita Yang mau katakan Racun kepahitan Racun kemarahan Racun negatif Racun ngomongin orang Kalau orang yang Sudara Omongin lebih benar Di hadapan Tuhan Kena Sudara Sungguh Ngeri sekali Pancingan si jatuh Seperti itu Membuat Sudara terpancing Ngomongin Orang ini jelek Ya gini-gini Sudara akan terpancing Sudara akan mengatakan Ditangkep sama setan Mengerikan sekali Sudara ini ayat mudah Diucapkan Tapi tidak mudah Dipraktekan Mari baca bersama saya Dua tiga Sebab segala sesuatu Adalah dari dia Dan oleh dia Dan kepada dia Bagi dialah kemuliaan Sampai selama-lamanya Sudara tidak mudah Orang berkata Segala sesuatu adalah dari dia Banyak orang lebih percaya Pikirannya Pengalamannya Kehebatannya Bukan Tuhan Tadi saya bilang sama Teman-teman di Solo Tempat kontrakanmu Mau habis Tempat kebaktian Jangan mikir Pindah kemana Sewa kemana Hadapkan ke Tuhan Bilang Tuhan Ini rumah ibadah Ini tempat persekutuan Apa yang kau mau Disitulah Sudara mengizinkan Segala sesuatu Dari dia Bukan hebatnya saya Bukan kekuatan saya Bahkan saya merasa Banyak salah Bapak ibu Tapi ternyata Saya mulai menikmati Ayat ini Dan oleh Tuhan Bukan karena saya Tuhan berkata Aku yang membangun Dan betul Saya pikir dengan Saya lambat-lambat Saya banyak salah Saya banyak dosa Membangun lima tahun Tidak jadi-jadi Tetangga Sampai ada yang ngomong Tidak enak Aduh buat saya ini Saya tidak jadi berkat Firmanya berkata Memang Kamu membangun Sedikit demi sedikit Oh ternyata itu cara Tuhan Sudara Dan kepada dia Pusatnya Tuhan Sudara Bukan muaranya kita Muaranya adalah Tuhan Bagi dialah kemuliaan Bukan hanya Dulu Aku melakukan Buat Tuhan Oh 5 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu Tapi bagi dia Kemuliaan Sampai kapan Bapak ibu? Selama Lamanya Yang percaya Katakan Minggu lalu Saya katakan ini Tentang Si Sahabat itu Vilatus Vilatus Ya Himenius Alkitab berkata Mereka Mengakumulasi Menambah Menumpuk Sudara Sebagai seperti racun Di jiwa mereka Tambah ngomongin orang Racunnya bertambah Tambah ngomongin orang Racunnya bertambah Tambah ngomongin orang Racunnya bertambah Maka Sudara mengerikan hidupnya Kematian Kanker Bisa kantong kering Kanker Bisa kanker jasmani Kanker Bisa rohani Bisa keluarga Tapi Saya pilih yang lain Saya tanya Grace Dia bilang Pak sulit Kalau accumulate Bahasanya gak baik Karena aku diajar Dia diajar Sudara Itu tingkat bahasa Inggris Itu bermacam-macam Saya kaget Ngomong Ini American Inggris beda Pak sama British Ngomong sama raja Beda lu Pak sama pemerintah beda Karena sastra Dan dia bilang Ini yang Rada mending Katanya ini God's goodness Accumulate As life In the soul Kebaikan Tuhan Diakumulasikan Seperti Sebagai kehidupan Di jiwa kita Kebaikan 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 Tuhan Dilimpahkan Hari ini Kebaikan Tuhan Akan dilimpahkan Buat Sudara Amin Termasuk Sudara kita Yang tidak bisa datang Mereka lagi di Banyuwangi Di Bali Mereka doper Mereka pelayanan Saya percaya Tuhan Bekerja di tengah-tengah kita Yang sepakat Sudara pilih yang mana Yang atas Atau bawah Yang atas Atau bawah Kebaikan Tuhan Diakumulasikan Bertambah Dalam hidup kita Yang sepakat Katakan Mari Bapak Ibu Banget berdiri Kita minta Perjamuan Kudus Malam ini adalah Mujijat Mujijat Merubah Mengeluarkan Racun-racun Yang ada di hidup kita Yang tersisa Yang menumpuk Yang nempel Yang lengket Yang mudah Kita terpancing Negatif Kiara Kata kita Tuhan punya Waktu yang terbaik Waktu Tuhan Waktu yang terbaik Hari ini ku berhadapkan Kepadamu Kata firman Tuhan Kehidupan Atau kematian Perkataan firman Firman iman Roh iman Atau roh kutuk Firman kutuk Perkataan kutuk Maksudnya Sudara pilih Dari pihak Tuhan berkata Pilihlah kehidupan Pilihlah kehidupan Tuhan Tuhan sedang bekerja Dari kepala Kejanggutnya Biar mengalir Kejubahnya Kebaikan-kebaikan Tuhan Saya baru Lima setengah Saya akan terus naik Jadi enam Naik enam setengah Mungkin tujuh Dipercepat Naik lagi Delapan Sembilan Dan puncaknya Pengangkatan Bapak Ibu Engkau yang sudah Menjadi Kristen Lebih dulu dari saya Engkau mungkin sekarang Sudah tujuh Atau enam Atau enam setengah Tingkatkan lagi Akumulasi Kebaikan Tuhan Dalam hidupmu Sampai dunia melihat Tuhan di hidup kita Mari katakan Tuhan Yesus Mampukan aku Hari ini aku sepakat Tuhan buanglah Semua racun Semua racun Di hidupku Dan keluarga ku Ucapan-ucapan Yang pernah masuk Di telingaku Yang nempel Di jiwaku Aku buang Demi nama Yesus Semua yang negatif Dibuang Demi nama Tuhan Yesus Melalui tubuh Dan darah Yesus Semua yang negatif Semua kematian Dibuang Demi nama Tuhan Yesus Digantikan Oleh roh kehidupan Roh berkat Yang ajaib Akumulasi Kebaikan-kebaikan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Mari kita makan dan minum Semua racun Kami kebaskan Demi nama Tuhan Yesus Dari pikiran kami Dari semua yang pernah nempel Dari kami lahir sampai sekarang Semua kami kebaskan Demi nama Tuhan Yesus Kebas-kebas-kebas Buang Ke curang maut Dibuang ke curang maut Dibuang ke curang maut Tidak ada yang menempel Tidak ada yang tersisa Demi nama Tuhan Yesus Semua racun-racun Semua Yang sudah terakumulasi dari lama Terbuang Dibakar Dengan api Tuhan Dibakar Demi nama Tuhan Yesus Semua Buang ke curang maut Buang ke curang maut Demi nama Yesus Kiara kata kasih Amin percaya Tuhan Katakan aku percaya Keluarga aku percaya Kebaikan-kebaikan Tuhan Diakumulasikan Ditambahkan Ditumpukan Dilimpahkan Kepadaku Dan keluarga ku Dalam nama Tuhan Yesus Kepada Kepada